Diduga tindak profesional dalam menangani perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan, dua okno penyidik Polsek Batu Raja Timur Kabupaten Oku dilaporkan ke Propang Polda Sumsel. Diduga tindak profesional dalam menangani perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan, penyidik Polsek Batu Raja Timur Kabupaten Okan Kommering Ulu dilaporkan ke Propang Polda Sumsel. Kuasa hukum korban Rahmat Hidayat mendatangi Propang Polda Sumsel untuk melaporkan dua okno penyidik Polsek Batu Raja Timur. Dikatakan Rahmat jika kasus tersebut sudah masuk dalam penyidikan dan penetapan tersangka, namun tersangka justru dilepaskan dari tahanan. Ditambahkan Rahmat pihaknya sudah meminta surat pemberitahuan perkembangan penyidikan, namun sampai tahun ini belum diberikan oleh penyidik Polsek Batu Raja Timur. Perkara ini dari bulan Oktober tahun 2019, di mana klien kami, korban, pelapor, melaporkan peristiwa ini di Polsek Batu Raja Timur, Polsek Kabupaten Okan Kommering Ulu, di mana diterima oleh SPKT, lalu SPKT langsung menerima laporan itu tadi, pengaduan tadi dibawa ke ruang restrik, dan berproses sampai ke 2020 baru lagi tetapkan sebagai tersangka. Tapi di tahun 2020, tersangka ini justru malah dilepaskan dari tahanan, dan dari 2020 sampai ke tanggal 11 Juli 2024 kemarin, hari Kamis, itu tidak pernah diberikan SP2HP. Padahal berdasarkan perkakori yang lama, SP2HP itu wajib diberikan, minimal satu bulan, satu kali. Tapi perkakori itu sudah dicabur, ada lagi perkakori baru, mungkin situ tidak diwajibkan. Namun, dalam perkara kami ini, ini kami sudah mengajukan tiga kali permohonan untuk diberikan SP2HP. Nyatanya, sampai hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 siang, kami tidak pernah diberikan SP2HP. Dirinya berharap dengan adanya laporan ini, penyidik Polsek Batu Raja Timur segera menyelesaikan perkara yang sudah begitu lama belum diselesaikan. Lutfi Paltv. ! Terima kasih telah menonton!